Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada Kesempatan kali ini Saya diberi mandat Untuk menyampaikan Materi Aircraft Structure Kelas 12 Jadi kita sudah Ketemu Di kelas-kelas sebelumnya Dengan materi yang berbeda Jadi kita gak perlu Perkenal lagi ya Kita bisa langsung mulai Masuk ke materi Tapi sebelum kita Masuk ke materi Alangkah lebih baiknya kita Perdoa menurut agama dan Kepercayaan masing-masing Perdoa Mulai Perdoa selesai Kita mulai aja ya Untuk materinya Aircraft Structure Kita flashback lagi Untuk yang di kelas-kelas sebentar ya Karena saya juga gak tahu Di kelas-kelas kemarin Materi sampai mana Karena di kelas-kelas Biasanya Terus kebanyakan pengulangan Dan kebanyakan Karena nanti Ketumnya adalah praktek Banyak prakteknya Untuk Bagaimana cara Bending Cara Reflect dan sebagainya Oke Kita akan berkelas sebentar Aircraft Fuslas Wing Structure Aircraft 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 Fuslas Apakah Fuslas itu Fuslas adalah Structure utama Pesawat udara Disebut juga Dengan body Lihat Bagian dari Fuslas ya Ada Mid And up Mid to middle And up Fuslas section Passenger Atau cabin Cockpit Untuk Pellet ya Yang Daripada tahu Cargo Nah Cargo Berada di Bawah cabin Avisoris Konstruksi Fuslas Masuk-masuk Ke Konstruksi Fuslas Konstruksi Fuslas Ada Beberapa Table Yang Pertama Trust Type Dan Monocoque Type Oke Di gambar Sebelah Kanan Saya Dilihat Monocoque New Construction Dan Trust Construction Ya Bisa Dilihat Kemudian Bisa Bedanya Menantakan Kita Pas Sedikit Di Tempat Berikutnya Sini Bisa Dilihat Tuh Skinnya Sudah Berbeda Untuk Skin Disini Dia Dibagi Menjadi Berapa Bagian Sedangkan Di Trust Type Dia Full Muter Ya Menutupin Jadi Nggak ada Perbagian Kalau Nggak ada Perbagian Lihat Bagian Ini Sendiri Bagian Ini Sendiri Ini Sendiri Sedangkan Ini Dia Muternih Dari Sini Muternih Balik Lagi Nah Trust Type Rangka Terbuat Dari Pipa Baca Yang Dilah Satu Sama Lain Kelemahan Tidak Kuat Angkut Minim Perawatan Sulit Ya Karena Tidak Karena Tidak Kuat Ini Maka Dia Tidak Akan Bisa Menahan Beban Banyak Ya Kan Makanya Daya Angkut Minim Perawatan Sulit Kenapa Perawatan Sulit Ya Karena Tadi Kita Tadi Saya Jelasin Dikit Misalnya Di Bagian Skin Dia Itu Muter Skinnya Tidak Perbagian Jadi Kalau Mengganti Satu Skinnya Dia Akan Mengganti Seluruhnya Bukan Perbagian Seperti Yang Di Monotok Kelebihannya Konstruksi Mudah Tidak Banyak Membutuhkan Konstruksi Nah Biasanya Itu Digunakan Untuk Pesawat Pesawat Kecil Ya Untuk Pesawat Atau Skin Sehingga Dicebut Fully Stressed Skin Kulit Pesawat Ditemperkan Dengan Ripet Limp Welding Pada Rangka Almonium Ploy Nah Sedang Kelompok Monocoque Dibagi Dalam Tiga Jenis Yang Pertama Full Monocoque Yang Kedua Semi Monocoque Dan Yang Akhir Adalah Reinforced Cell Full Monocoque Konstruksi Full Monocoque Yang Terdiri Former Former Atau Rangkanya Full Head Ya Keduanya Sebagai Pemberi Bentuk Fuslas Jadi Full Head Sama Former Itu Pemberi Bentuk Fuslas Jadi Nanti Bentuknya Seperti Apa Kalau Ini Bulat Kalau Full Head Atau Former Bentuk Otak Fuslas Akan Berbentuk Otak Stand Skin Sebagai Penahan Tegangan Utama Nah Skin Ini Skin Dia akan Mengikuti Bagaimana Bentuk Dari To Head Rangkanya Seperti Apa Semi Monocoque Terdiri Dari Forsmer Full Head Langer Stranger Sand Skin Serta Sebagian Besar Tipe Dari Almonium Olai Manisium Olai Serta Sebagai Gede Tipe Dari Steel Dan Titanium Untuk Daerah Temperatur Tinggi Bisa Dilihat Disini Asa Stringer Skin Nah Dia Skinnya Menempel Disringer Mengikut Dari Untuk Dari Formers Atau Rangkanya Terus Reinforce Shield Pada Dasarnya Sama Dengan Semi Monocoque Tetapi Kelebihannya Memiliki Skin Yang Dikuatkan Komponen Komponen Struktural Yang Lebih Lengkap Ini Ada Lanjeron Skin Stranger Full Hit Sekarang Masukkan Location Numbering Sistem Sistem Penomoran Atau Pengukuran Lokasi Yang Diukur Dari Referensi Atau Patokan Tertu Dari Bagian Struktur Pesawat Location Numbering Sistem Bermanfaat Untuk Membantu Mekani Dalam Mencari Letak Dan Posisi Suatu Komponen Pesawat Udara Untuk Keperluan Perawatan Dan Perbaikan Ini Numbering Seperti Ini Metode Dalam Location Numbering Sistem Fusla Station FS Atau Body Station BS Pengukuran Dalam Ins Dari Suatu Referensi Atau Zero Point Yang Disebut Dantum Dantum Fusla Station Adalah Bidang Vertical Imaginer Pada Hidung Atau Pesawat Udara Sebagai Titik Nol Nah Jadi Tetapi Fusla Station Itu Dantumnya Berada Di Depan Dari Nose Jadi Tidak Pas Di Nose Sendiri Lihat Bisa Diatin Gambar Dantum Dia Berapa Ada Jarak Bukan Di Nose Jantumnya Bukan Di Nose Pesawat Itu Sendiri Tapi Dia Tidak Maju Kedepan Nah Ini Bisa Dilihat Kalau Di Sini Pesawat Ini Jantum Jarak Jantum Sama Senter Dari Roda Depan Itu Adalah 133,5 Inch Nah Sekson 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 41 Sekson 43 Sekson 44 Sekson 46 Sekson 47 Sekson 48 Ini Biasanya Di Bersawat Boeing Seperti Ini Penamaannya Untuk Setiap Sekson Jadi Kita Bisa Mudah Untuk Mencari Posisi Dari Skin Atau Stranger Atau Bagian Part Yang rusak Jadi Kita Tidak Perlu Mengungkar Semua Jadi Misalnya Ada Kerusakan Di Sekson 46 Ya Nanti Kita Tinggal Cari Sekson 46 Di Bagian Sebelah Mana Nanti Di Station Berapa Ya Kan Di Station Berapa Itu Ada Station Station Lebih Kecil Daripada Sekson Nah Seperti ini Station Station Berapa Ini Bisa Dihat Di Besar Boeing Dinos Sendiri Itu Dinos Nya Sendiri Itu Adalah Station 130 Jadi Dantum Nya Sendiri Ada Di Ujung Nus Sendiri Itu Station 130 Jadi Misalnya Ada Kerusakan Di Station Berapa Station 328 Kita Hanya Fokus Di Station 328 Saja Tidak Perlu Menyari Kebelakang Kerusakannya Kan Gitu Makanya Kenapa Di Tipe Monotoki Itu Mudah Untuk Perawatannya Karena Kita Hanya Fokus Di Bagian Bagian Itu Aja Tidak Menyeluruh Butok Line Atau Bat Line Adalah Cara Mengukur Ke Arah Lebar Ke Kiri Atau Ke Kanan Dengan Acuan Geris Tengah Vertikal Vertikal Center Line Dari Badan Pesawat Tiga Water Line Adalah Pengukuran Ke Arah Tinggi Secara Tegak Lurus Dengan Acuan Bidang Horizontal Di Bawah Pesawat Udara Ini Bisa Dilihat Di Gambar Kanan Bawah Vertikal Center Yaitu Botok Line Tadi Botok Line Atau Bot Line Acuannya Center Line Adalah Garis Merah Jadi Pengukurannya Adalah Ke Kanan Sama Kiri Untuk Water Line Sendiri Yaitu Center Line Adalah Garis Biru Arah Pengukuran Ke Atas Atau Ke Bawah Nah Seperti Ini Ada Nomor Nomor Sendiri Kan Ini Yang Sebelah Sini Adalah Water Line Ini Boot Line Aileron Station Adalah Pengukuran Ke Arah Luar Outboard Outboard Dari Dan Paralel Terhadap Sisi Dalam Inboard Aileron Dan Tegak Lurus Terhadap Tear Beam Atau Spar Dari Pesawat Flap Station Adalah Pengukuran Secara Tegak Lurus Terhadap Rear Beam Sayap Dan Paralel Terhadap Outboard Flap Diukur Dari Sisi Inboard Flap Tersebut Nah Ini Disayap Ini Disayap Nomor Ini Hampir Sama Ada WP WST Ada Session Juga Sekarang National Station National Station Berarti Berarti Engine Ada Pengukuran Kearah Depan Atau Samping Dari Depan Sayap Front Spar Tegak Terhadap Waterline Oke Nah Itu tadi Mengenai Fuslas Fuslas RK Fuslas Nah Next Kita Akan Bahas Di Pertemuan Pertemuan Berikutnya Saya Rasa Untuk Pertemuan Kali Ini Saya Cukup Sekian Dulu Bila Ada Pertanyaan Bisa Langsung Chat PWA Pertanyaan Nah Sebisa Mungkin Akan Saya Jawab Oke Untuk Pertemuan Kali Ini Kita Tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh